Jadi langkah yang pertama kita download aplikasi P-Chart di Playstore Lalu kita ke pencarian untuk mencari efek cahayanya Kita langsung ketik aja sunblends Efek Kita langsung cari aja, setelah muncul kita klik gambar Biar lebih jelas Kita cari efek yang mau kita pakai Jika sudah ketemu efek yang diinginkan, ini langsung didownload aja gambarnya Langkah selanjutnya kita langsung buka aplikasi P-Chart yang tadi kita download Kita tekan tombol plus yang ada di bawah Lalu kita ke foto dan klik all photo Kita tinggal pilih foto mana yang mau kita berikan efek sunblendnya Kita langsung klik aja fotonya Setelahnya muncul Lalu kita ke bagian bawah Kita pilih Add photo Kita pilih efek yang tadi kita sudah download Kita add Jika sudah masuk disini, kita sesuaikan ukurannya Dengan foto kita Jika ukurannya dirasa sudah pas Ini langsung kita atur opacity-nya Disini aku pakai opacity-nya yang 50 aja Lalu kita ke blend Ini kita pilih yang multiply Lalu oke Selanjutnya kita ke bagian efek Diklik aja bagian efeknya Lalu kita pilih filter yang film Selanjutnya kita atur intensitas efeknya Untuk fade-nya aku naikin jadi 80 Lalu untuk output-nya aku turunin jadi 20 Dan untuk input-nya ini aku naikin jadi 80 Sama seperti tadi Sama seperti fade-nya Untuk ukurannya ini sih Terserah kalian Tergantung selera Jika efeknya dirasa sudah cukup Sudah sesuai Ini langsung kita klik Tanda checklist yang di atas Ini hasilnya Lalu kita klik anak panah yang di atas Untuk save gambarnya Lalu klik save dan save pictures Ini sudah kesimpan otomatis di galeri kalian Dan ini contoh hasil pemakaian efek yang tadi ya Ini aku sertain dua foto yang berbeda Semoga tutorial ini bermanfaat Untuk kalian semua ya Jangan lupa like juga subscribe Jika kalian suka dengan video ini Sampai jumpa di video-video berikutnya Bye-bye